Kisah tragis putri Raja Gula Semarang Apakah uang bisa memberikan kekebahagiaan? Wi Huelan merupakan putri kesayangan Wi Tiong Ham, orang terkaya se-Asia Tenggara di Semarang OTH sukses karena usaha gula dan opiumnya Wi Huelan lahir pada tahun 1889 Ibunya Gue Bingnyu adalah istri pertama OTH dan mempunyai dua orang putri Namun ibunya tidak bahagia karena tidak bisa memberikan putra penerus Sejak kecil berlian 80 karat menggantung di lehernya dan perhiasan emas selalu menjadi bagian dalam hidupnya Saat remaja, ia mengundang teman ke pesta ulang tahunnya Namun tidak ada yang datang Wi Huelan sedih dan ayahnya menghadiakan kebun binatang untuk menghiburnya Rumahnya seperti istana seluas 81 hektare Ayahnya mempunyai lapan istri dan 49 anak Sehingga ibunya tidak tahan dengan kehidupan rumah tangganya Dan memutuskan membawa Wi Huelan dan kakaknya ke London Ia dijodohkan dengan Wellington Ko, penjabat tinggi dari Cina Wi Huelan juga menjadi first lady Republik Tiongkok dengan nama Madam Wellington Ko Meskipun hanya menjabat kurang dari satu tahun Ayahnya mencintai Wi Huelan dan cucunya sehingga membuat istana di Singapura yang memiliki 20 kamar Pada tahun 1958, ia bercerai dengan suaminya dan memutuskan untuk tinggal di New York Di usianya ke-60, kedua putranya meninggalkan dirinya lebih dulu Ia pun hidup sebatang kara dan hidup bersama anjing-anjingnya Wi Huelan meninggal pada tahun 1992 di usia 103 tahun Harta yang ia miliki hanya bencana dan jauh dari kebahagiaan Kisah apalagi tentang Wi Huelan yang kalian tahu?